Selamat datang kembang. Kapolres Kerom AKBP Bakhtiar Joko Mujiono saat diwawancarai mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk langkah penanggulangan atau pencegahan virus corona di Kabupaten Kerom. Masyarakat dihimbau untuk tetap di rumah selama 14 hari dan tidak melaksanakan kegiatan apapun di luar rumah karena ada sanksi tegas dari kepolisian berupa kurungan penjara dan denda. Ketua itu ada ketentuan undang-undang nomor 4 tahun 84 tentang wabah penyakir. Di situ diatur barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dihancang dengan pidana penjara 1 tahun dan atur denda setinggi-tingginya 1 juta. Himbawan ini juga berdasarkan kesepakatan bersama yang ditetapkan Gubernur dan Forkom Pimda serta para bupati, wali kota seprovinsi Papua bahwa harus serius menangani virus COVID-19 sehingga penyebarannya tidak meluas kemana-mana. Selain itu, Joko juga menghimbau kepada warga Kerom agar jam operasional pusat perbelanjaan dibuka mulai pukul 6.00 sampai dengan jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Kapolres juga menghimbau kepada anggota dan masyarakat yang telah mengunjungi Polres Kerom agar dapat mencuci tangan di yang telah disediakan agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Cornelia Mudumi, Ainus Jayapura, memberitakan.